Intro Sangat membanggakan, pemain ber-KTP Indonesia sukses tampil gemilang bersama FC Dallas di Liga Amerika Serikat semalam. Martin Paes, hiperpotensial untuk timnas Indonesia, tampil gemilang dalam pertandingan antara FC Dallas dan Houston Dynamo di Major League Soccer pada minggu, 19 Mei 2024. Meski laga berakhir imbang 1-1, aksi Paes mencuri perhatian. Houston Dynamo sempat unggul lebih dulu lewat gol Amine Bassi pada menit 45-6, namun FC Dallas berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Peter Musa di menit ke-69. Paes, yang bermain sebagai starter, menunjukkan dedikasi tinggi sepanjang 90 menit. Penampilan Paes semakin mencolok dengan penyelamatan epiknya. Pada satu momen, ia menggagalkan peluang Hector Herrera yang berhadapan satu lawan satu dengannya. Bahkan setelah bola kembali ke kaki Herrera, Paes berhasil mengblok tendangan akhir yang hanya menghasilkan tendangan pojok. Akun Instagram resmi FC Dallas memuji performa Paes dengan kata, Kelas, menandakan betapa impresifnya penampilan keeper ini. Meskipun sudah menjadi WNI, perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk Paes masih dalam proses, sehingga ia belum masuk dalam daftar 22 pemain tim Nas Indonesia yang dipanggil Shin Taeyong. Harapan untuk melihat Paes memperkuat tim Nas Indonesia tetap ada, menandakan bahwa karirnya masih panjang dan penuh potensi. Sangat mendebarkan, pengurus Como 1907 ungkap satu pemain tim Nas Indonesia yang layak direkrut. Begini katanya, Como 1907, klub yang baru saja promosi ke Serie A, sedang menciptakan sensasi dengan minatnya pada Rafael Struik, penyerang berbakat dari tim Nas Indonesia. Namun, klub ini menetapkan beberapa syarat penting untuk proses transfer tersebut. Mirwan Suarso, salah satu tokoh di Balik Como 1907, mengungkapkan ketertarikan klub terhadap Struik. Kami tertarik mendatangkan Rafael Struik, namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, ujarnya dalam wawancara dengan KLE Sports. Salah satu syarat utama adalah kemampuan Struik untuk bersaing dengan penyerang utama Como, Patrick Kutrone, yang mencetak 14 gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik seri B musim lalu. Kutrone, yang kontraknya berlaku hingga Juni 2025, diprediksi tetap menjadi pilar penting bagi Como. Mirwan juga menyeroti potensi persaingan jika Como merekrut penyerang bintang lainnya seperti Andrea Belotti. Jika kami merekrut striker kelas dunia seperti Belotti, persaingan akan semakin ketat bagi Struik. Kami ingin memastikan setiap pemain memiliki kesempatan bermain yang layak, tambahnya. Meski tertarik pada potensi Struik, syarat-syarat yang ditetapkan membuat transfer ini menjadi tantangan besar. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada kemampuan dan kesediaan Struik untuk memenuhi tantangan di Serie A Italia. Terima kasih telah menonton!